Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kang Review. Nah, pada hari ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat coil dengan menggunakan pre-boot, kawat biasa. Kita akan membuat coil space dengan sangat rapi dan gampang dalam waktu kurang dari 30 detik. Bagaimana tipsnya, caranya, jangan kemana-mana, simak terus video saya pada hari ini. Oke, ini dia teman-teman, kita langsung saja bagaimana caranya membuat coil space, coil renggang. Yang alat yang digunakan pertama ya, pasti guru lah ya, guru dari coil master. Ini harusnya coil master yang asli, jadi coil master yang asli biasanya ada dua lubang di sudut kanan-kirinya ini. Nah, ini yang gunanya untuk nyangkutkan kawat lah, bahasanya apa sih enaknya, nyantelkan, nyantelkan kawat. Nah, saya coba akan nge-recoil di Arta volume 2, V2, Arta V2 ya. Oke, guru, tang potong, pastinya, pinset, obeng, nanti kalau butuh langsung dengan kapas, kita harus sediakan gunting. Pertama, kawat kita potong ya, secukupnya lah ya, segini lah ya. Oke, segini, oke, segini, satu lagi lah. Ini, segini nih. Oke, kawatnya ini, dua kawat. Nah, ini kita coba buat dengan dia metode 3 ya, sebanyak 6 lilit, 5 lilit atau 6 lilit ya. Oke, nah ini, pertama, dua kawat ini, satu kita masukkan di lubang pertama, oke, yang satunya di lubang yang kedua. Kita tahan, kita tahan seperti ini, ini dibalik, ini dibalik, nah, di coil master, dia akan ada dua baut seperti ini untuk memutar kedua kawat sekaligus. Oke, ini harus dengan catatan dua baut ini terpasang lah ya, tidak harus satu, harusnya dua gitu. Jadi, kawat yang pertama dan kedua langsung disangkutkan ke baut yang ada. Ini, seperti ini. Nah, kalau sudah nyangkut, ini tinggal kita putar. Terserah, mau berapa banyak, kita putar-putarkan aja, putar terus, jadi nggak sabar. Nih, jadi, dua kawat ini sudah menyatu langsung. Spacenya, ini spacenya pasti akan sama rata, karena yang diugur adalah kawatnya masing-masing. Spacenya pasti akan sama rata, ini tinggal kita tarik pakai tang, ini kita potong, yang bengkok-bengkok kita potong. Oke, kita potong yang bengkok-bengkok. Nah, ini dua ini, cara membukanya, ini dua ini kita tinggal putar. Sap, kita putar. Terus, kita putar. Sampai dia kebuka. Ini kita putar. Terus. Terus. Iya. Jadi deh. Koil, space, yang sama presisi. Tinggal kita hitung aja nih, berapa yang kita inginkan. Kalau ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti kita kurangi satu ya. Kita kurangi satu, kita tinggal tarik aja sini. Karena kita mau bikin enam lilit, jadi kita harus kurangi satu. Iya, ini potong dikit. Ini potong dikit. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam. Sama. Dan ini juga harusnya enam. Ini kita kurangi satu juga. Sat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam lilit yang sama. Space-nya betul-betul sama. Jadi, kalau dua ini kita satukan lagi, dia akan bersatu. Nih, kita coba nih ya. Kita tinggal putar aja. Berbalik arah. Kita putar berbalik arah, dia akan nyatu lagi nih. Oke. Tinggal kita buka lagi. Ya. Nah. Jadi, sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah untuk membuat coil space yang sama. sisinya, sama space-nya, sama jaraknya, sangat rapi. Nah, ini tinggal kita pasang ke RDE. Sangat gampang kan? Jadi, dengan catatan, nih, dengan catatan, coil master harus punya dua sisi lubang di kurunya ya. Juga dua baut yang akan memutar kawatnya. Oke, ini. Oke, sangat jelas ya. Oke, kita pasang dulu di RDA Arta V2. Oke, ini dia teman-teman. Udah jadi. Udah kita pasang coil space-nya. Oke, bisa dilihat. Sangat rapi. Gampang banget. Dan cepat. Ya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Sekian dulu video saya yang singkat, padat, dan tidak jelas ya. Hai. Oke. Semoga tips saya bermanfaat untuk teman-teman bisa digunakan caranya. Dan jangan lupa kalau ada kritik saran yang siapannya membangun langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like share komen subscribe ya. Oke, itu saja. Sekian dulu. Salam dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. selamat menikmati. ya selamat menikmati langsung saja. Terima kasih.